Pemirsa proyek perluasan masjid tidak hanya dilakukan di Masjid Al-Haram, tetapi pemerintah Arab Saudi juga memperluas Masjid Nabawi agar mampu menampung lebih banyak jemaah. Dan akibatnya, banyak hotel dan toko yang dibongkar dalam radius dekat Masjid Nabawi. Renovasi serta perluasan Masjid Nabawi sebenarnya sudah dilakukan sejak 2011 lalu. Hotel-hotel dan toko yang berada dalam radius 650 meter dekat Masjid Nabawi akan diratakan dengan tanah. Pemerintah Arab Saudi hanya memiliki dua pilihan dalam perluasan kompleks Masjid Nabawi, yakni memperluas ke arah utara atau selatan dengan sedikit ke arah timur dan barat tanpa menyentuh makam Rasulullah. Proyek perluasan yang rencananya rampung pada 2020, pemerintah Arab Saudi telah menyiapkan dana sebanyak 4 miliar real. Nantinya, luas Masjid Nabawi akan menjadi empat kali lipat dari luas saat ini. Masjid Nabawi saat ini mampu menampung 600 ribu hingga 1 juta jemaah dari seluruh dunia. Para pekerja proyek pun sudah mulai bekerja. Pada sisi makam baki, sudah terlihat kerangka dari proyek perluasan Masjid Nabawi berdiri. Dengan adanya perluasan ini, maka jemaah yang tertampung akan lebih banyak. Dan dengan penambahan luas ini, tentunya akan membuat ibadah menjadi lebih husu. Dari Madinah Arab Saudi, Reza Alfian, Krishna Nugraha memberitakan.